Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Yulian Dhani Saya dari Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Wina Raniri Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum osteonografi Yang berjudul karakteristik morfometrik Morfometrik yaitu suatu pengukuran bentuk luar tubuh Yang dijadikan sebagai dasar pemandingan ukuran ikan Seperti panjang, lebar, panjang standar, tinggi badan, dan lainnya Pengukuran morfometrik berguna untuk mengetahui pola pertumbuhan pada ikan Kebiasaan makan, golongan ikan, dan sebagai dasar dalam melakukan identifikasi ikan Selain itu, morfometrik juga digunakan untuk mengukur ciri-ciri khusus Hubungan variasi dalam taksonomi populasi pada ikan Morfometrik memiliki manfaat untuk menggambarkan secara lebih akurat Indeks panjang tubuh, lebar tubuh, dan tinggi tubuh yang mampu mengidentifikasi perbedaan antar spesies Morfometrik juga mendeskripsikan pola keragaman morfologis antar populasi atau spesies Ada pun metodologi yang akan dilakukan pada praktikum ini adalah Yang pertama kita harus menyiapkan alat-alat dan bahan Nah, alat-alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini Yaitu kaliper digital dengan ketelitian 0,01 mm Kemudian timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram Kemudian lampan, kamera, tisu, jarum bentul, botol koleksi, dan kain hitam Dan serta tabel pengamatan Kemudian bahan-bahan yang akan digunakan yaitu Sample ikan yang telah ditentukan Sebanyak 40 ekor Nah, ada pun cara kerja yang akan dilakukan Adalah yang pertama Ikan yang telah dikumpulkan itu sebanyak 40 ekor tadi Diukur 14 karakter morfometriknya dengan menggunakan mistar Dengan ketelitian 0,1 mm Kemudian ikan didokumentasikan dengan menggunakan kamera Dengan kepala menghadap ke kiri dalam keadaan segar Nah, 14 karakter morfometrik ditunjukkan pada gambar berikut Data hasil pengukuran morfometrik terlebih dahulu Ditransformasikan dengan rumus M trans sama dengan M dikali 100 per TL Dimana M trans yaitu ukuran karakter morfometriknya Kemudian M besar yaitu data pengukuran awal dari karakter morfometrik Kemudian TL itu yaitu panjang total Selanjutnya, untuk menganalisi variasi morfometrik Dilakukan uji ragam satu arah One way ANOVA Dan analisis data menggunakan SPSS versi 16 atau 22 Kemudian data juga Data pemisah antar populasi menggunakan Metode canonical diskriminan analisis Berikut karakter morfologis Yang diukur pada praktikum karakter morfometrik pada ikan Berikut adalah pengukuran panjang total Yaitu diukur pada jarak antara ujung bagian kepala Dengan ujung sirip kaudal yang paling belakang Kemudian yang kedua Pengukuran panjang baku Yaitu pada jarak antara ujung bagian kepala terdepan Dengan pelipatan pangkal sirip kaudal Kemudian yang ketiga Panjang kepala Diukur dari jarak antara ujung bagian kepala terdepan Dari hidung hingga ujung terbelakang dari keping tutup insal Kemudian yang nomor empat Pengukuran diameter mata Yaitu panjang dari setengah rongga mata Kemudian panjang loncong Yaitu diukur dari jarak awal mulut sampai ujung mulut Selanjutnya panjang sirip dada Yaitu diukur jarak antara pangkal sirip Hingga ujung terpanjang dari sirip pektoral Kemudian panjang sirip perut Yaitu diukur dari jarak antara pangkal sirip Hingga ujung terpanjang dari sirip pektoral Selanjutnya panjang sirip anal Diukur dari jarak antara pangkal sirip Hingga ujung terpanjang dari sirip anal Selanjutnya panjang batang ekor Diukur dari jarak miring antara ujung dasar sirip anal Dan pangkal jari-jari tengah sirip kaudal Selanjutnya tinggi sirip dorsal Diukur dari jarak dasar dari jari-jari Sampai ujung jari-jari terpanjang sirip dorsal Selanjutnya panjang dasar sirip dorsal Yaitu diukur dari jarak antara pangkal jari-jari Pertama dengan tempat selaput sirip Di belakang jari-jari terakhir Sirip dorsal bertemu dengan badan Selanjutnya tinggi badan Diukur pada bagian ventral Tertinggi antara bagian dorsal dengan ventral Selanjutnya tinggi batang ekor Diukur pada bagian batang ekor Pada tempat yang terdekat Dan yang terakhir tinggi kepala Diukur dari bagian kepala atas Sampai kepala bawah Terima kasih Nah yang pertama Setelah kita buka SPSS Akan tampil seperti Akan muncul tampilan seperti ini Ini sebenarnya masih kosong Ini karena sudah diisi Nah yang pertama kita Klik variable view ini Nah akan muncul seperti ini Nah pada kolom name Kita tulis pada garis Baris pertama itu Ada jenis Nah kemudian pada baris kedua TL, SL, HD sampai HD Nah kemudian pada kolom falus Ini ada Nah kita klik seperti ini Nanti muncul titik 3 ini Nah titik 3 ini yang harus Yang kemudian kalian klik Nah muncul tampilan seperti ini Pada falus ini Kita isi dengan nomor 1 yang pertama Kemudian pada label Kita isi nama spesies Nama spesies yang pertama Yang sudah ditentukan Nah kemudian ulangi Sampai 4 kali Nah setelah itu Yang pertama itu kan Kita isi Nomor 1 Nah Kemudian di label Kita tulis Nama spesies Kemudian add Kita klik add Kemudian dia bakalan tampil Di kolom Bagian bawah ini Nah setelah itu Kita klik ok Nah Setelah kita isi bagian Variable view Kita klik data view Nah kemudian pada data view ini Bakalan muncul pada garis bagian atas ini Yaitu di kolom pertama itu ada jenis TL, SL, HD, ED, SNL, sampai HD Nah pada kolom jenis ini Kita isi dengan nomor Nomor pada baris pertama itu Nomor 1 Sampai Ke baris ke 6 Itu nomor 1 semua Sampai ke baris 6 Kemudian pada baris ke 7 Nomor 2 Sampai baris ke 12 Kenapa seperti itu? Karena Kita menggunakan Satu jenis spesies Atau jenis ikan itu Sebanyak 6 ekor 6 pengulangan Istilahnya Untuk Melakukan pengukuran Morfometrik Yang Dalam judul ini Nah Parameter yang Yang diukur Ada 14 Parameter Yaitu TL, SL, HD T, L, SL, H, L, ED, SNL, PFL Seperti Pada tampilan berikut Nah Setelah itu Setelah Setelah kita tulis jenis Sampai Seperti pada gambar ini Kita isi semua Angka-angka Yang sudah kita Dapati dari pengukuran sebelumnya Setelah itu Kita Klik Analyze Pada bagian atas ini Analyze Nah Nah kemudian kita cari Yang namanya Classify Kemudian Pada Classify ini Kita klik Diskriminan Diskriminan Nah Akan muncul Tampilan seperti ini Kita klik pada jenis ini Kita masukkan Dengan kita Tekan tombol panah ini Masukkan ke Grouping Variable Nah Setelah seperti ini Tombol Define Range ini kan Bakalan aktif Kemudian kita klik Nah disini kita tulis Minimumnya 0 Maksimumnya 4 Kemudian Klik Continue Nah kemudian T, L, S, L, H, D Semuanya kita Masukkan ke Kolom Independent Semuanya Semuanya Sampai Variable H, D Sampai Habis Nah Setelah seperti ini Kita klik Tombol Yang pertama Statistik ini Nah kemudian Kan Muncul Tampilan Seperti ini Kita Kita Checklist Checklist Univariate Anova Karena kita Mau Melihat Hasil Dari Dari Data ini Kita Klik Sesuai Sesuai Yang kita Perlukan Button Group Korelasi Nah Kemudian Klik Continue Nah setelah itu Kita Klik Classify Classify Nah pada Classify ini Kita Checklist Data-data yang Kira-kira kita Perlukan Kemudian Continue Nah setelah itu Kita Klik OK Nah tunggu Beberapa saat Akan Muncul Data-data Hasil Dari Data Yang Sudah Kita Masukkan Tadi Nah disini Kita bisa Melihat Analisis Data Yang Sudah Kita Olah Tadi Seperti Seperti Nah disini Kita bisa Melihat Diagram Dimana Dimana Kita Bisa Menentukan Ikan Ikan Yang Memiliki Kekerabatan Yang Dekat Kita juga Bisa Melihat Variable Apa saja Yang Yang Berbeda Antara Setiap Jenisnya Nah Seperti itu Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Demikianlah Penjelasan Praktikum Pada Kali Ini Diharapkan Kepada Perhatikan Untuk Melihat Deskripsi Di bawah Ini Mengenai Info Kugas Yang Harus Praktikan Selesaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih telah menonton